Mas Nurul, saya ingin tanya terlebih dahulu Mas Nurul, itu laporan dewas KPK yang ada pungli di rutan 4 miliar, itu sebetulnya apa yang terjadi Mas Nurul Gufran? Jadi yang diduga adalah pungutan terhadap warga tahanan KPK dari petugas penjaga rutan kepada warga tahanan KPK baik di K1, di K4 maupun di Guntur Karena yang mau di POM AL itu baru, jadi belum kita terendus Jadi sifatnya seperti pungutan liar, ada yang bersifat, ada yang seperti suap, ada yang sukarela, yang seperti gratif, maupun ada yang terkesan seperti pemerasan Oke, Mas Nurul Gufran, betulkah informasi bahwa sebetulnya dewas KPK telah melaporkan kepada pimpinan KPK pada bulan Mei, tapi kemudian tidak ditindaklanjuti dan dewas mengungkapkan sendiri kepada publik? Saya kira tidak benar begitu, jadi memang kita menerimanya akhir Mei, tapi kemudian kami tindaklanjuti namanya proses tentu ada nota dinas, ada administrasi dulu ya Baru kemudian kami lakukan penyelidikan dan sekelidiknya sudah kita tindaklanjuti Kita menangani dalam tiga kluster, pertama dari sisi pidana, ada penyelidikan, dari sisi kedisiplinan, ada orang-orang yang tidak langsung terlibat tapi berkaitan Tentu tidak pidana tapi sisi kepegawaiannya, baru kemudian sisi manajemen rutannya yang kita tidak lanjuti juga Artinya KPK sendiri akan menindak pegawai-pegawainya begitu? Ya tentu, jadi KPK membangun sistem integritasnya itu dengan sebuah sistem, tidak hanya mengandalkan integritas personal Sehingga kalau ditemukan dugaan-dugaan baik, pelanggaran disiplin tentu inspektorat akan melakukan penindakan, kalau pelanggaran etik itu akan ditindak oleh dewas Tapi kalau ternyata baik inspektorat ataupun dewas yang menangani kemudian menengarai itu ada tidak pidana Maka tentu kepada APH, APH yang berwenang Karena ini berkaitan dengan dugaan tidak pidana korupsi, maka KPK melakukan sendiri karena sesuai dengan pasal sebelah Salah satunya kewenangannya untuk melakukan penindakan terhadap APH atau penegak hukum Sampai sekarang sanksi apa yang telah diberikan kepada ASN yang terlibat? Untuk tidak pidana-nya, sementara ini dari sisi disiplin kepegawaian, kita sementara non-aktifkan yang bersangkutan Sementara proses penyelidikannya ini terus berlanjut Kami bukan hanya berbasis pada temuan dewas yang berupa laporan keuangan transaksi antara Desember 2021 sampai Maret 2023 Sebenarnya yang perlu saya klarifikasi bukan Maret 2022 Jadi Desember 2021 sampai Maret 2023 Terima kasih Terima kasih Terima kasih